Sudara kuasa hukum Joko Widodo Maruf Amin Yusril Iza Mahendra yakin betul sengketa Pilpres tidak bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Yusril menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga dalam sengketa perselisihan pemilihan Presiden, Komisi Pemilihan Umum wajib melaksanakan putusan Majelis Hakim Konstitusi. Sebagai kuasa hukum, Yusril menyampaikan bahwa seluruh proses pemilihan Presiden akan selesai pada 20 Oktober di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik. Tim kuasa hukum meminta semua pihak menerima putusan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya apakah bisa sidang sengketa Pilpres dibawa ke ICG? Jelas ICG akan menolak kalau itu dibawa ke sana karena bukan jurisdiksi daripada ICG. Tapi kalau tim kuasa hukum Pak Prabowo Sandi mau memfile atau mau mendaftarkan ini di Kepanitraan ICG di Den Haag ya silahkan saja. Kami juga tidak tahu karena kami ini diberi surat kuasa untuk di MK. Entah Pak Bayan besok dikasih kuasa sama Pak Jokowi atau Pak Ma'ruf untuk menghadapi sengketa di Mahkamah Internasional ya kita sama-sama tunggulah. Jadi kalau dari segi ICG itu tidak mungkin, itu bukan jurisdiksi dari ICG. Terima kasih telah menonton!